Peringati Hari Pahlawan, Serikandi PLN Edukasi Pelajar tentang keselamatan ketenaga listrikan. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian membuka ruang kepada investor di sektor peternakan untuk mendatangkan sapi hidup ke Indonesia, berbisnis maupun berinvestasi di tanah air demi mendukung program makan bergizi gratis dan ketahanan pangan nasional. Untuk mendukung upaya tersebut, Kementerian Pertanian mengklaim telah mempermudah berbagai perizinan baik di dalam maupun luar negeri, termasuk untuk kooperasi, usaha perorangan, dan pelaku usaha dari kalangan importir asing untuk mendatangkan sapi hidup ke Indonesia dengan investasi mereka sendiri. Hal tersebut dikatakan oleh Wakil Menteri Pertanian Sudaryono usai menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 31 Oktober. Menurut Wamentan, investasi sapi hidup bisa menambah jumlah populasi sapi di Indonesia, mendukung keberlangsungan program makan bergizi gratis dan ketahanan pangan nasional, serta mengurangi ketergantungan impor daging. Jadi, yang impor bukan pemerintah ya, ini biar nggak misleading. Kita membuka ruang yang lebar kepada dunia usaha untuk mendatangkan sapi hidup di Indonesia, berbisnis di Indonesia, berinvestasi di Indonesia, untuk supaya memenuhi kebutuhan daging dan susu yang selama ini impor. Sehingga kita berharap dengan populasi yang besar, maka ketersediaan daging dan susunya itu bisa diproduksi dalam negeri. Sehingga kita tidak lagi impor dalam bentuk barang jadi. Wamentan juga mengatakan saat ini pemerintah telah menjalin komitmen investasi dengan 50 hingga 60 perusahaan peternakan sapi untuk memasok sekitar 2 juta ekor sapi hidup, baik sapi perah untuk produksi susu, maupun sapi untuk produksi daging. Wamentan menargetkan realisasi pasokan sapi hidup terjadi dalam 3 bulan pertama, sejak komitmen itu ditanda tangani. Dari Jakarta, Afra Augusti, Yogi Rahman, Kantor Berita Antara, Muartakan. Gelorakan semangat Hari Sumpah Pemuda, inovator PLN WIDE Jawa Timur ikuti seleksi inovasi nasional dalam Laik PLN 2024.